Halo semua, balik lagi bersama gue, Raffu Dofu, dan kali ini gue bakal ngomongin lagi soal One Piece Fighting Bad News. Nah, disini untuk yang karakter bulan Mei, pastinya itu adalah Jinbei, dan satu lagi, untuk Battle Pass, ini masih gak tau siapa, diantara Beppo atau gak Hina. Nah, diantara itu berdua pokoknya. Dan oke, langsung aja gue bacain hadapan aja disini. Yang paling pertama adalah maintenance tanggal 19 Mei, yaitu hari Kamis, mulai dari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan disini kalau misalnya udah selesai, bakalan dapet kompensasi 200 Golden Fruit. Terus kalau misalnya lagi maintenance, itu servernya pasti warna abu-abu, jadi itu bukan di-ban atau apa, jadi tenang aja, itu lagi maintenance pokoknya. Dan oke, langsung aja, disini ada perkenalan si Jinbei. Jinbei, Force Attribute, Fruitless Attribute. Kalian bisa baca ya disini, untuk perkenalan dia. Dan yang selanjutnya adalah upcoming event untuk bulan Mei ini. Nah, yang paling pertama adalah Jinbei Limited Summon Event. Nah, untuk si gacanya dia, itu mulai dari tanggal 20 Mei, yaitu hari Jumat, sampai tanggal 9 Juni. Dan mulainya itu dari jam 11 siang ya, tanggal 20 Mei-nya. Jadi siang-siang buat keluar bannernya Jinbei ini. Dan yang selanjutnya itu, kalau misalkan nanti dia, kalian nggak ngedapetin dia, dan guaranteed-nya itu keberapa, guaranteed-nya itu ke 90 kali summon. Terus kalau misalkan nanti kalian punya sisaan guarantee atau PT summon di bannernya Marco, apakah ngikut ke bannernya Jinbei? Nah, itu bakalan ikut ke bannernya Jinbei, jadi tenang aja ya. Intinya sih, disini 90 kali ya, kalau misalkan PT summon-nya dia. Cuman ini agak kurang hype ya, sebetulnya kalau Jinbei. Nggak kayak Marco dan Guofeng Ace kemarin, jadi gue nggak tau sih apakah bakalan banyak yang nge-gacha dia atau nggak ya. Dan yang selanjutnya itu adalah Jinbei Card Pool Summon. Ini adalah yang buat nge-gacha skill card-nya dia, dan ultimate card-nya dia. Itu sama dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 9 Juni. Dan yang selanjutnya, disini ada tentang event-event-nya dia. Nah, untuk event-event-nya ini kemungkinan banyak yang sudah dilewatin atau yang udah di... Apa ya? Eventnya udah keluar lah maksud gue. Nanti bakal gue jelasin ya. Cuman ini penjelasan-penjelasan singkat aja, kalian tapi bisa baca ya disini, ada apaan aja. Yang paling pertama itu adalah Endless Exploration, dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 1 Juni. Dan yang selanjutnya itu adalah Unexplored Dispatch, itu dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 9 Juni. Terus ada Test Your Skill. Nah, kalau Test Your Skill, ini pastinya kalian bakalan ngetes karakter Jinbei ini. Dan pastinya bakalan dapet Golden Fruit juga. Itu dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 9 Juni. Itu kalau misalkan kalian antara pengen nge-gacha dia atau nggak, kalian bisa tes dulu disitulah. Dan yang selanjutnya itu adalah Daily Check-in, ini Daily Login seperti biasa. Kalian bakalan mendapatkan, maksud gue, bakalan mendapatkan buat nge-gacha dan yang lain-lainnya ya. Ini dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 9 Juni. Terus yang selanjutnya itu adalah Exchange Shop, ini buat nuker-nuker apa? Shard-nya Jinbei, terus juga buat nuker Awakened Stone ataupun yang lain-lainnya. Itu dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 9 Juni. Dan yang selanjutnya itu adalah Jinbei Rising Star Rebate Event. Nah, ini kalau misalkan nanti kalian nge-gacha Jinbei dan nanti naikin bintangnya dia ke bintang 4, itu dia bakalan dapet title ya kitanya. Dapet title, dapet frame. Dan ini eventnya mulai dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 9 Juni. Nah, yang selanjutnya itu adalah Bounty Build Up. Ini kemungkinan sih event yang sosmed, yang invite-invite new friends, ataupun invite yang player-player yang pengen disuruh comeback ya. Ini dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 9 Juni. Dan yang selanjutnya itu adalah Batch-nya Jinbei. Nah, untuk Batch-nya Jinbei ini udah di-translate, kalian bisa baca di sini ya. Ada apaan aja, kalian bisa baca di sini. Kalau misalkan nanti kalian memang rencana pengen nge-gacha dia. Dan yang selanjutnya itu adalah Limited Time Gift Pack. Ini seperti biasa, event top-up. Kalau yang free-to-play kayak gue, kalian bisa skip ini ya. Intinya-intinya sih ya, top-up aja. Mulai dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 26 Mei. Dan yang paling terakhir, itu adalah Optimize Adjustment. Ini seperti biasa, ngebenerin bug atau error ya, atau teknis-teknis yang lainnya. Dan yang paling terakhirnya, tapi itu adalah Partner Related Adjustment. Di sini ada satu karakter yang kena nerf ya, kemungkinan besar bisa gue bilang. Ya itu adalah Marco. Cuman Marco aja, nggak ada Govang Ace. Dan ya, di sini ada tulisannya paling bawah itu, Karakter attack power has been lower. Only effective in competitive play. Cuman di arena, atau PvP doang. Jadi dia attack-nya bakalan di lowering ya. Terus juga, decrease damage juga. Decrease the damage of mystical skill in human form on end beast form, atau ponix ya, only effective in competitive play, atau arena. Jadi, secara garis besar, damage-nya si Marco bakalan dikurangin. Cuman untuk si cooldown, dia nggak bakalan dikurangin sih. Ya, untuk cooldown-nya dia nggak bakal dikurangin. Ini udah gue baca-baca ya. Cuman nanti kalau misalkan memang kalian pengen gue bikin perbandingannya, yang belum di nerf sama yang sudah di nerf, nanti gue bakal bikin perbandingannya. Dan oke, gitu aja untuk update-nya. Kali ini, Jinbei, dan yang lain-lainnya. Terus juga ada nerf-nya si Marco. Dan oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!